Intro Tingginya curah hujan dua hari belakangan ini menyebabkan terjadi bencana di beberapa titik di wilayah Kabupaten Agam bagian maras. Informasi yang diimpun dari petugas Sat Lantas Polis Agam dan personil proses pelembayan yang bertugas di lapangan. Ada beberapa titik bencana yang terjadi di Tanjung Raya. Salah satunya di Kelok-Kelok 19 terjadi longsor dan menyebabkan sempat terputusnya arus lalu lintas di ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Agam dengan Kota Madia Bukit Tinggi. Namun pada pagi Jumat kondisi jalan telah bisa dilalui setelah alat berat dari dinas PURPR Agam didatangkan untuk membersihkan material di lokasi tersebut. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 sekitar pukul 08.00 waktu Indonesia bagian barat. Dari TKP Longsor di daerah Mungur, Lubuak Sao, Ketamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Kita laporkan pada saat ini untuk tumpukan longsor masih menutupi sebagian badan jalan namun kami disini tetap melakukan pengaturan kami lakukan sistem buka tutup. Longsor juga terjadi di Ngungun, Lubuak Sao, Ketamatan Tanjung Raya. Material menutupi badan jalan sehingga pengaturan arus lalu lintas diterapkan dengan sistem buka tutup. Kondisi lainnya, banjir yang cukup tinggi terjadi di wilayah Kecamatan Pelembayan, tepatnya di Nagari Tiga Kota Selungkang dan Nagari Salari Haya Barat. Air juga mengenangi ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Agam dengan Pasaman dengan ketinggian berkisar 45-50 cm yang menyebabkan arus lalu lintas macet. Untuk mengantisipasi hal tersebut, petugas saat lantas poros agam menerapkan sistem arus satu arah. Di lain tempat, pihak personil dari TNI Polri berpupedek agam, kecamatan, dan Nagari Salari Haya Barat tengah berupaya mengevakuasi masyarakat yang terdebabkan banjir di Muarokandang, tepatnya di perumahan PT. AMP-1 dengan menggunakan armada seperti perahu karet dan sampan. Sebanyak 36 kakak yang harus diungsikan karena ketinggian air cukup tinggi yaitu mencapai 1,5 meter bahkan sampai 2 meter. Sampai saat ini belum ada korban jiwa dan gerugian materi akibat kejadian tersebut masih dalam pendataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ida Rep. Nd. Kani Kamsel Salantar Pada Sagam. Pada hari ini Jumat tanggal 8 Maret 2024 pukul 9.45 waktu Indonesia Barat melaporkan di atk panton arus. Tepatnya di Muarokandang, Magari, Sabari, Raya, Kecamatan Pelombayan, Kabupaten Agam. Dapat kita lihat panton arus yang datang dari arah Tupu Basu. Tepatnya di Muarokandang, Jumat tanggal 815 hujan. Dan juga dapat saya menginformasikan bahwasannya pada hari ini tepatnya di Muarokandang. Di segi air, debit air sepinggi 40-50 cm sehingga mengakibatkan arus lalim macet. Dan kita menggunakan satu arah. Jadi dapat saya informasikan juga pada Sabah Lalu Rintang yang akan menawati Muarokandang. Terima kasih yang mengutamakan keselamatan. Sekian di atk panton arus, kajaran Salah Tupu Basu. Selamat pagi, salam previsi, bolantas hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Babin Bertimak Sosek, Kolembayan melaporkan dari Jorong, Muarokandang, Negeri Selare Enya Barat. Setelah terjadi bencana banjir. Yang terjadi sekitar 36 meter sampai 47 meter. Sementara arus lalu lintas berjalan agak bersendak dan santri. Sementara sejajah berjalan agak bersendak dan santri dalam keadaan hujan. Terima kasih. Demikian yang bisa kami laporkan dari Muarokandang, Negeri Selare Enya Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami menyampaikan dari tempat kejadian banjir di MP1. Kita sekarang akan melaksanakan evakuasi terhadap karyawan PT MP1. Yang di mana di situ ada terdapat 35 kakak. Tim jiwa sebanyak 150 jiwa. Yang kini akan kita laksanakan dari BBD sudah datang untuk membawa kapalnya. Dan kita di sini sudah didampingi sama dari BBBD, Pak Budi, Para Wira, sama Bapak dan Ramil Lubu Pasung. Dan kami menyampaikan dari situasi di MP1 di Jalan Batu Boronjong. Terima kasih. Dari Kabupaten Agam, Leli Bahar, SATP mengabarkan. Terima kasih.